Intro Ibu sehat, bapak juga sehat, alhamdu Umar bin Khotob mengatakan Hasibu anfusakum kubla tu antuh hasabu Hasibu anfusakum kubla antuh hasabu, hisaplah Diremu Sebelum kamu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Quran mengatakan Hendaknya kau evaluasilah dirimu Apa yang telah kamu kerjakan pada masa lalu Ibu Pada masa lalu kau kerjakan apa Untuk lighadin, untuk hari esok Ternyata Wattakulloha innalloha khabiru mimata'amalun Bertakulah kepada Allah Bahwa Allah itu sesungguhnya Allah maha waspada Dengan apa yang kita perbuat Makanya sekarang Zaman sudah edan loh Gak mau dia tafakur, tadabur, tasakur Menangai jaman edan Melu edan Orak tahan Orak melu Datangnya ke Duman Sebejak bejaannya sing lali Isi bejaannya sing eling lan waspodo Tahu apaan arti saya gak tahu itu Datang jaman gila Yang gak mau sadar Gak mau tahu diri Bahwa dunia itu pengerona Noda Dan dosa Kalau dia gak ikut gila Nah ini dia Menangai jaman edan Melu edan Orak tahan Jadi ikut gila itu Gak tahan Karena gila Dia berlanjut terus Hopo dunia Raksukuli khatia Kalau gak ikut gila Gak kebahagian Jadi seberuntung-beruntungnya Orang yang lupa Masih beruntung Orang yang inget Dan waspada Amin dong Coba Bunda Ayah anda Saya minta di maafkan Ingat gak dosa Yang pernah kita perbuat Masa lalu Hari berjumpa minggu Minggu bertemu dengan tahun Merinding Dan tahun Terus bulan bertemu Dengan tahun Bergantian terus Tidak ada hari Tanpa fitnah Tidak ada hari Tanpa Doomsday Tidak ada hari Kita tanpa Berbuat dosa Ronak Tidak ada hari Tanpa kita melawan Durhaka kepada Kedua orang tua Coba Kalau kita merungi Allah ya Tuhan kami Saya punya dosa Pada suami Saya punya dosa Pada istri Saya punya dosa Pada tetangga Saya punya dosa Sama emak saya Yang melahirkan saya Bertaruh antara mati hidup Bersimbah darah Mergang nyawa Ayo Saya punya dosa Kepada siapapun Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba ibu bayangkan Renungkan Renungkan Wajah mamah kita Yang melahirkan kita Faham ya Dan pada hari ini Juga Ya Allah Kami taubat Astagfirullahalazim Katakan di hati Bunda Katakan di hatimu Ya Allah Ya Tuhan kami Kami banyak dosa Ya Allah Umur saya bertambah Terus Pada hakikat Umur kami Berkurang terus Ya Allah Jangan engkau Afatkan aku Saat aku Berbuat dosa Corona Jangan engkau Matikan kami Ya Allah Saat kami Sedang berbuat dosa Padamu Ya Allah Man syaba'aleh Syaba'aleh Siapa orang yang Membiasakan masa mudanya Begitu Wafatnya pun Akan seperti itu Ada orang yang Wafatnya Dalam keadaan Saya minta maaf Dua sejuli Mati tanpa busana Bukan sama istrinya Dan bukan pada suaminya Ada orang yang Meninggal Maaf Di tengah-tengah Durjana dan dosa Coba kita Beristighfar kepada Allah Astagfirullah Robbal Baroya Astagfirullah Minah Khotoya Semuanya Astagfirullah Bisa merenung dosa-dosa kita Ya Allah Maafkan kami Banyak dosa-dosa kami Kami lakukan Ya Allah Di akhir tahun ini Kami bertobat Kami mohon ampun Kepadamu Ya Allah Ya Allah Dosa kami Kepada suami Kepada istri Dosa kami Kepada saudara kami Kepada mamah kami Kepada ayah kami Ya Allah Ya Rabb Terima Terima Hattobat kami Ya Allah Astagfirullah Allah Allahumma asir akibatana fil umri kilha Allahumma asir akibatana fil umri kulihah Wa ajirna mini dunya wa adabin akhirat Allahumma habib ilana iman Wa zayirhu fi kurubina Wa karrih ilana kufla wal husuk wal isyan Ya Allah Di tahun yang lalu Yang sebentar kami akan tinggalkan Ya Allah Kami banyak rona Kami banyak dosa Ya Allah Maafkan kami Kami takut Ya Allah Setelah kami mati nanti kami mau kemana Mungkin ke terakhamu Ya Allah Astagfirullah Berikan anak kami anak yang soleh dan soleh Kalau kami nanti sempat anak-anak kami berdoa Itulah Mau hasabah kita Apalagi mama kita berada di seberang lautan sana Apalagi mama kita gak pernah ditengokin Sekian lebaran, sekian puasa Maaf Yuk sebelum datang kiamat besar Mari sama-sama kita tanamkan Thubut Ainu tujul akidah Kematapan ideologi Kematapan akidah yang tinggi Amin Insya Allah Sudaraku yang berbahagia Para pemirsa Indonesia Hari ini Agus Dermawan Menyatakan bahwa Di penghujung akhir tahun Yang sebentar 2020 akan datang 2021 akan tiba pula Dan seterusnya Mohon Ya Allah Kami tahu Bahwa kami semua datang ke dunia Untuk pergi menghadap Kepada engkau Ya Allah Dan hari ini juga Tidak akan berdiri kiamat nanti Sampai ilmu agama pudar Kemudian Banyak sekali musibah yang bertubi-tubi Karena manusia Sekarang sudah tidak lagi Ingat kepada Allah Mudah-mudahan Kita semua Di tahun yang baru 2020 akan datang 14.41 Hijriah Yang sudah berlalu Saat ini Tingkatkan frekuensi Iman taqwa kita Agar kita menjadi hamba Yang paripurna Lahirnya baik Nation and character building Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Pak Ali Ya Allah guru Benar banget guru ya Kadang-kadang memang yang namanya Siraman rohani Seperti ini harus terus kita galakan Terus guru ya Kadang-kadang kan orang sering Banyakan hilafnya Betul sekali Iya dan mudah-mudahan Apa yang guru sampaikan Diserap oleh kita semuanya Dan menjadikan kita Manusia yang lebih baik lagi Amin ya Rabbal Makanya ada pribahasa mengatakan Pak Ali Langit tujuh tinggalah enam Biasanya kalau pantun Bilang cakep gitu ya Lagi-lagi guru Langit tujuh tinggalah enam Cakep Jatuh sebuah di Malaka Cakep Langit jatuh kok cakep Eh ya Allah jangan dong guru Langit tujuh tinggalah enam Jatuh sebuah di Malaka Langit runtuh bumi tenggelam Yang tinggal surga dan neraka Allahu Akbar Masya Allah Baik terima kasih guru Baik Baik jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kita akan ketemu lagi Dengan guru-guru kita yang dimulakan oleh Allah Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Baik jamaah yang dimulakan oleh Allah